Intro Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan Kembali kita merenungkan pada hari ini bacaan yang diambil dari kitab keluaran Kitab ini mengajak kita untuk melihat bagaimana Tuhan berusaha Untuk membebaskan bangsa Israel dengan memberikan peringatan-peringatan Kepada Firaun dan orang-orang Mesir Melalui tulah-tulah yang dijatuhkan atau bencana-bencana yang dijatuhkan bagi orang-orang Mesir Dikisahkan sebelumnya telah terjadi sembilan tulah Termasuk tulah tentang belalang, tentang kata, tentang darah Tentang segala sesuatu yang menimbulkan kemurkaan Allah bagi orang-orang Mesir Dan pada waktu mereka menerima bencana itu Firaun seolah-olah mau mengizinkan orang-orang Israel untuk keluar Untuk pergi ke tanah mereka Namun di akhir tulah atau ketika bencana itu sudah mulai surut Firaun hatinya menjadi mengeras Jadi sembilan kali mengalami tulah Bukan hatinya makin lunak Tapi hatinya makin keras dan makin keras kepala Dan nekat tidak mau membebaskan orang Israel dari wilayahnya Ia tetap ingin orang-orang Israel menjadi budak di Mesir Memang ada satu ayat yang tidak mudah untuk dimengerti Seolah-olah yang melakukan tindakan supaya Firaun berkeras hati itu didorong oleh Tuhan sendiri Atau Tuhan lah yang membuat hati Firaun menjadi keras Ini memang pada kenyataannya tidak gampang langsung jelas bagi kita Namun apabila kita berangkat dari pengalaman Kita dapat melihat juga Orang-orang yang terbiasa hidup dalam kebohongan Atau memiliki jiwa yang tidak mau kalah Atau tidak mau mengalah Atau tidak mau terbuka pada yang benar Orang yang ngeyel bahkan ngeyel itu bahasa Jawa Yang artinya nekat terus-menerus mempertahankan Apa yang dia anggap sendiri benar Sesuai dengan keinginannya Ketika diperingatkan bukan dia bisa makin lunak Enggak Umumnya justru makin keras Jadi makin diperingatkan bahkan mengalami bencana Dia tidak makin sadar tapi justru makin keras Ini terjadi terutama ketika orang-orang Membiarkan dia terbiasa berbohong Atau terbiasa untuk menang sendiri Mereka umumnya mengingat-ingat kemenangan-kemenangan Yang jahat di masa lalu Sebagai alasan untuk terus nekat Keadaan ini tentu saja menyimpan bahaya Dan juga masih ada dalam masyarakat kita Keadaan suka ngeyel, suka menangnya sendiri Ini bisa di akhir cerita menghasilkan Sebuah bencana yang lebih besar Apabila kita tidak mau belajar dari sejarah Maka pada bacaan ini akhirnya ditutup dengan kisah tulah ke-10 Yaitu kematian anak sulung orang-orang Mesir Baik manusia maupun hewan Dan ini diawali dengan kisah Perjamuan atau pengorbanan anak domba pascah Tuhan akan lewat di daerah itu dan barang siapa menandai palang pintunya dengan darah yang dikorbankan Dengan sebuah ritual pascah yang nantinya Akan menjadi ritual orang-orang Yahudi sampai hari ini Mereka yang ditandai rumahnya dengan darah Hewan yang dikorbankan itu akan diselamatkan Sementara yang tidak yaitu orang-orang Mesir akan dibunuh Darah yang dioleskan pada palang pintu Menjadi prototipe gambaran awal bagaimana Yesus Kristus menyelamatkan kita Menyelamatkan kita dan juga berarti membuat kita hidup Meskipun kita mengalami kedosaan karena darah Kristus itu yang dikorbankan bagi kita Dan itu juga mengajak kita bahwa Allah tidak akan tinggal diam Meskipun manusia seringkali makin lama makin berkeras hati Dan semoga kita bukan menjadi pribadi-pribadi yang seperti Firaun dan orang-orang Mesir Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya